Halo teman-teman, salam udara teman-teman pada video kali ini saya akan meng-share settingan untuk advanced gimbal jadi advanced gimbal setting atas permintaan dari teman-teman untuk membuatkan video mengenai advanced gimbal setting jadi pada saat kita melakukan setting di gimbal secara advanced itu ada speed speed, kemudian speed smoothness, ada yaw speed, ada yaw smoothness jadi bagaimana caranya atau bagaimana kita melakukan agar kita memutar gimbal secara smooth belok kiri, belok kanan secara smooth akan saya jelaskan dalam video ini oke teman-teman, kita lihat videonya bersama oke kita pertama kita menuju setting, setting di control kemudian kita masuk ke advanced gimbal setting advanced gimbal setting, kalau kita pencet advanced gimbal setting nah disini ada advanced gimbal setting untuk normal mode tripod ataupun ke spot mode kalau kita ingin tahu mengenai defaultnya, default setting kita pencet reset ya, kita ke default setting jadi ini settingan saya 10, 5, 30, 5 untuk normal mode kemudian tripod mode 10, 5, 7, 2, 4, 8 13, 0, 4, 4 spot mode kita reset jadi pitch speed, pitch smoothness, yaw speed, yaw smoothness jadi pitch speed adalah kecepatan untuk naik turun gimbal, ini pitch speed 15 ya, kalau saya naik turun kan ini pada kecepatan 15 ya, setting 15 ini seperti ini ini horizon ya, horizon kemudian kalau kita pitch smooth artinya pada saat saya melepas gimbal nilai pada saat kita melepas gimbal itu ada 8 jadi semakin kecil nilainya akan cepat berhenti gimbalnya pada saat gimbal itu bergerak naik turun nah ini di 8 ya ini kecepatan nih pada saat 8 ini masih bergerak ya sedikit ya kemudian kalau saya, pitch smoothnya saya naikin katakanlah 30 dengan pitch speednya 15 maka pada saat saya lepas nah lepas, nah pada saat saya lepas ini ini saya pada saat lepas, dia masih bergerak ya nah ini, oke ini masih bergerak nah ini, seandainya saya turunkan menjadi 1 eh 0 ya, pitch smoothnya jadi pada saat saya lepas, dia langsung berhenti kemudian saya coba ganti ke 1 ya nilainya 2, eh 3 deh jadi kalau saat kita gini, nah ini langsung berhenti nah ini langsung berhenti sedangkan kecepatan kecepatan naik turunnya adalah pitch speed jadi kalau saya 1, ini nggak akan bisa bergerak nih nah, 1 itu pelan sekali nih pada saat saya gerakin gimbal, 1 itu pelan sekali nah, demikian juga pada saat saya naikin ke maksimumnya 100 itu dia akan cepat nah, tuh kan tuh, akan cepat nah, tapi dengan kecepatan naik turunnya gimbal 100 sementara pitch smoothnya 3 maka berhentinya akan cepat nah, demikian juga misalnya saya pitch pitch smoothnya adalah 0 jadi kalau saya giniin, dia akan berhenti nah, seperti itu jadi, itu pitch smooth sama pitch speed sama pitch smoothness ya, kita bikin 20 ya ini terserah nah, seenaknya ya ini, 18.7 misalnya jadi, kita bisa bikin nah, ini seperti ini bisa lepas gitu kemudian yang ketiga yang ketiga adalah your speed your speed itu pada saat drone itu hover ya kita gerakan stick sebelah kiri ke kiri atau ke kanan jadi, ini your speed itu defaultnya untuk normal mode itu adalah 75 your smoothnessnya adalah 5 jadi, your smoothness sama dengan pitch smoothness kalau pitch smoothness itu dia berhenti pada saat gimbal naik turun kalau your speed your smoothness itu akan berhenti pada saat kita tengok atau putar ke kiri putar ke kanan drone pada pada posisi drone itu hover jadi, misalnya ya ini saat ini kalau saya giniin nah, ini dia akan seperti ini dan dengan nilai sekarang adalah 75 nah, saya bikin 90 kemudian saya naikin di 75 your smoothnya kalau saya bikin gini nah, dia akan pada saat saya lepas dia masih bergerak ini kan 90 yuk yuk speednya kemudian, kalau misalnya saya bikin 100 itu 90 dia akan bergeraknya akan nah, nuk jadi, saya naikin gimbalnya saya bikin ini nah, begini ya saya bikin ini saya horizon ya ini horizon nah, ini saya bikin gini nih, saya lepas dia akan masih bergerak nih nah tuh nah, sekarang kalau seandainya saya turunkan your speednya saya turunkan supaya gerakan kanan kiri-nya itu gak terlalu cepat dan berhentinya juga smooth saya bikin seperti ini ya ini nanti tergantung teman-teman settingannya nah mau seberapa kita setiap orang kan beda-beda ini nah, ini pada saat saya lepas nah ada saat saya lepas nah sekarang kalau misalnya saya turunkan lagi nah your speednya 30 saya ini ya 17 ya sudah lepas nah ini teman-teman oke dengan cara yang sama bisa di set untuk di tripod mode sama spot mode jadi nanti bisa set sendiri nah dengan cara yang sama speed-speed itu naik turun gimbal speed smoothness berhentinya gerakan gimbal pada saat kita lepas dialnya nah sementara your speed itu gerakan belok kiri belok kanan pada saat hover ya kemudian your smoothness dia akan berhenti nilai semakin rendah smoothness-nya akan semakin cepat berhentinya ini settingannya dan ada lagi settingan untuk ini allow upward gimbal rotation kalau kita on kan dia akan menambah nilainya sebesar 24 derajat ya ke arah atas ya ke arah horizon ini nah ini 0 nah ini jadi kalau kalau kita off kan kita off kan off kan dia hanya di horizon aja ini horizon tapi kalau kita on kan kita bisa naikin gimbal 24 derajat ya dari horizon oke teman-teman itu salah satu setting di advance gimbal setting untuk panduan teman-teman semua jadi misalnya tripod kita bisa pilih misalnya smoothness-nya kita turunkan your speed-nya kita turunkan spot mode juga kita bisa ini apa ngikutin settingan teman-teman semua kalau reset kita kembali ke default nilai default-nya oke teman-teman jadi kalau kita coba kita di normal mode kemudian kita terbang pada pitch speed 18 pitch mode 7 yaus speed keempat dan yaus smoothness 17 di normal mode kita coba lakukan terbang kita putar ini dalam posisi hover ya kita lepas tuh masih ada gerakan kita hover oke kita lakukan terbang oke ini nah ini saya turunkan gimbal saya turunkan nah ini saya naik ada nah ini oke jadi kalau misalnya pada kita belokkan pada saat terbang si drone itu belok ya nah ini drone belok kemudian itu kalau kita dronenya ke kanan ini kalau kita lepas ngikutin settingan yang tadi ya untuk belok-belokin ini drone ya ini kita ke horizon ya ini horizon kita balikin ke horizon terbang ini kita belokin ini belokin kalau kita lepas nah jadi kita kalau kita lepas ya kita lepas nih kita lepas kita turunkan gimbal oke teman-teman itu adalah setting untuk gimbal jadi nanti terserah teman-teman settingannya mau setting yang apa itu tergantung dari teman-teman semua oke teman-teman terima kasih teman-teman salam udara selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.